hai oke di video kali ini saya bahkan share mengenai mat apk dari karek dracing 2 versi 1.26.1 ya walaupun agak telat ini saya update nya ya sebiasalah ya kira-kira ini Aduh ya pokoknya begitulah ya kali kita bakalan coba buat main dan juga cek update tanya apa aja nih adanya ada mobil yang bisa kalian coba itu lebih banyak saya sini ada mobil ini dan juga ada ini yang bisa coba nah ini bagus nih Cok ya kelihatan mobil drift banget sama ada Mustang jd-nya kita bahkan coba untuk yang bakalan kita modif itu di sini ke bakalan coba modif mobil ini deh Mitsubishi di lancar evo 10 kalau nggak salah ini ya terlangsung bui aja hai oke selanjutnya kita modif terlebih dahulu ini saya mau modifnya itu yang sedikit normal enggak yang terlalu ekstrim banget saya biar kayak mobil rally gitu sih agak kebawa mobil rally rally gitu Hai ini bagus nih pember belakangnya cuma Hai Oke kayak gini ya kita biangin aja tapi pember bagian belakang belakangnya kita sedikit custom sendiri jahit tadi ada yang bagus tuh bener-bener kenal potnya C bukan itunya kenal pot manusia oke nah hai 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 ramputnya bagus yang ini ntar nah ini bagus nih ini agak terlalu bikin kesel jelihatnya Oke gini lalu mungkin kita bisa kebagian spoilernya coy ya kita ganti spoil nah spoiler kayak ini sebenarnya bagus sih enggak nah kayak gini nih pakai carbon fiber kelihatan lebih wow kayak kelihatan lebih mobil rally gitu coy kita ambil yang ini ceritanya mobil rally soalnya gue jujur suka mobil rally Oke selanjutnya apalagi nih kayaknya itu aja sini soalnya udah bagus sih kayak gini tuh udah udah kayak mobil rally kita ke bagian mesin tentunya kita kasih prostrate aja kita kasih yang tiga oke bagus Hai terus ini yang bisa kita ganti kita ganti ke bagian warnanya cek tahu kasih warna biru sepertinya yang bagus itu kan bagus dengan apa itu namanya Hai spoiler yang warna carbon fiber Oke kita beli ini terus kita kasih kap mesin bentar kapnya mana sih nah ini Aduh sebentar kita ganti nah menjadi warna kayak kayak gini cek bagus banget cuma warnanya kurang ini sih kayak kurang terang gitu sih kita coba cari warna yang putih sebenarnya bagus Oke kita ambil putih aja coy ya soalnya bagus banget berarti mana velgnya ini perlu kita ganti Caya Oh iya tetapnya belum kita ganti cuma kalau enggak diganti udah bagus sih warna velgnya itu udah bagus tanpa kita ganti Caya untuk dashboard disini banget ini dia mobil yang bisa udah dikatakan untuk rally tapi sebenarnya enggak yang relih banget cuma ini Hai seperti kayak mobil rally Caya wibuat seperti mobil rally pengundi jangan lupa buat diganti Caya karena ini ceritanya mobil rally takasih aja coy Oke bagus banget nah ini dia mobil rally kita walaupun enggak kelihatan mobil rally Caya kita cobain aja di sini kita coba di bagian milton drive Oke langsung aja kita cobain hai 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 Oke kita udah masuk waduh nih mobil rally tapi ngedrift banget coy ya hebat bagian dalamnya malang ngedrift terus coy ya enggak pembanyakan cuma ceritanya ke rally aja dulu hai 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 teman kayak cocok ke mobil harian enggak sih mobilnya yang saya kasih modif warna-warnanya coba muteri mentari cirkuitnya ini aku licin banget nih nih ini agak tajam nih hai 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 menurut gue mobilnya bagus-bagus aja sini kayak menuruh mobil harian malah ke mobil harian ya coy menurut gue iya nggak lihat Oke ini agak sedikit menikung jadi kita harus hati-hati kita coba gas pol disini cahaya tembus berapa nih oke ini udah entak banget ternyata di 200 cahaya udah hidup menjadi ngedrift saya Oke kita coba satu lagi ngedrift itu masuk ke bagian sini nih jangan diketahkan di bagian dalamnya nih tampilannya iya banyak nabrak kita ini malah jatuhnya kayak mobil race yang dijalan-jalan itu coy ya kayak mobil kayak mobil harian sini kita oke kita coba coba lanjut ke ini nih ke mobil yang bisa kalian cobain yang ada liverynya itu kalian bisa cobain di bagian ini nih Hai temen bisa cobain di bagian spesial ya spesifikasi disini saya cobain mobil yang modifanya itu keren banget ya karena ya pokoknya bagus banget ini ini bisa cobain di banyak tempat tentunya ya disini saya mau cobain mobil yang cukup apa ya cukup mencolok banget ini liverynya itu ada supra mk4 nih coy ya kesukaan kalian yang dua jejet nah oke kita cobain di bagian ini eh apa-apa ya map le aja karena ini mobilnya cukup apa cukup berwarna coy ya versi modnya seperti biasa 1.2 6.1 ya coy dan mod apk nya seperti biasa untuk fiturnya dan untuk mod apk atau aplikasinya itu saya sediakan di kolom komentar yang saya yakin oke jadi dia mobilnya coy nah bener kata gue kan mobilnya bagus banget sih cocok banget di tempat ini saya karena karena kayak tempat buat mobil yang happy itu ada di map ini coy ya ini kita coba buat donat atau bunot buat donat nih mobilnya bagus banget sih kita kok dari jauh itu kayak gini nih nah ini bagus banget sih kita coba cari atas tuh aduh dari atasnya nah gue mantep banget langsung aja kita cobain nge-trip pakai kamera ini coy ya kamera yang paling disuka bentar kok tau mapnya kita harus kemana nih kita muter bentar masa aja kita coba kecepatan nih kita muteri donat terlebih dahulu kita masuk kecepatannya oke bagus banget ini kalau nggak salah di stasiunnya gue udah lama nggak memakai map ini kalau salah temen-temennya lalu udah lama banget saya akan bisa cek video versi berapa yang udah lama banget coba saya berapa donat disini saya dengan mobil supra mk4 yang modifanya serta liverynya itu apa ya rame banget bisa dikatain coy ya coba balik lagi waduh itu tempat balik mantep sini ya aduh ini gara-gara pakai kamera ini gue kesusahan banget kalau pakai kamera itu trik-temennya sekarang ini kolej tempat kecil yang bisa berniatifnya kini dah kita coba masuk ke jalan-jalan yang sekiranya tempat tempat kecil yang bersabat naiknya untuk cara pasang dari moda pk-nya langsung aja kita ke video dari cara pemasangan dari moda pk game car x3 pressing duanya ini temennya langsung aja kita ke videonya ke videonya let's go Oke jadi untuk cara pasangnya pertama akan bisa masuk ke aplikasi playstore terlebih dahulu setelah itu kalian search aplikasi yang namanya car x3 pressing dua ya Nah kalian cari satu kan disini download aja untuk car x3 pressing duanya versi terbarunya itu ada di 1.26.1 kalau kalian udah download untuk aplikasi car x3 pressing jonya dari blaster ini kalian bisa masuk ke play kalian bisa masuk ke aplikasi Zack archiver dan ikuti tutorial berikut ini Oke setelah masuk ke aplikasi Zack archivernya disini kalian bisa masuk ke bagian folder Android setelah itu kalian masuk ke bagian OBB nah di bagian ini kalian cari aplikasi yang namanya kom karek tc.karek dr2 kan terkena agak lama lalu kalian klik ubah nama dan kalian tambahin angka 11 di belakangnya kalau udah kalian klik selesai dan kalian klik Oke lagi yang kalau udah disini kalian eh Hai uninstall game dari karek dr3 pressing duanya disini kan tinggal uninstall aja untuk game dari karek dr3 pressing duanya Nah kalau udah kalian masuk kembali ke aplikasi Zack archivernya disini bila kalian udah masuk ke aplikasi zak archivernya kalian download dulu mod apk yang saya sediakan di kolom komentar yang saya pin di komen itu ada link untuk mod apk dari karek dr3 tinggi racing duanya satu kan tinggal download aja untuk mod gamenya kalau udah disini kalian bisa eh cari filenya file mod game karek dr3 pressing duanya kalau udah ketemu disini kan tinggal klik aja dan kalian klik ekstrak disini di bagian ini kayak suruh masukin password untuk passwordnya itu dudu dudu untuk passwordnya itu du du nya itu tiga kali atau dudu du hurufnya kecil semua tanpa spasi kalau udah kan kalian tinggal klik Oke aja Nah kalau udah berhasil terkompresi kalian klik yang udah berupa apk laluan lalu kalian klik install dan sini kalian tinggal install aja untuk game dari mod apk karek dr3 duanya Nah kalau udah berhasil terinstall disini kayak masukin memori perangkat lalu kalian ke bagian Android terus kalian ke bagian obb dan sini kalian kembali in com karek test titik karek dr2 nya nah disini kan tekan agak lama kalian ubah nama dan kalian hapus angka sebelasnya atau kalian kembali in angka tersebut kalau udah kalian klik Oke dan disini tinggal buka aja untuk game karek dr3 duanya dan disini game untuk karek dr2 mod apk nya udah bisa kalian mainkan akan bisa sendiri disini dan untuk versinya 1.26.1 Oke mungkin sekian aja untuk video kali ini Terima kasih bagian bagi yang udah udah nonton sampai jumpa dan ya Terima kasih Sampai jumpa dan ya Terima kasih